selamat menikmati adalah menjaga diri menjaga keluarga dan menjaga sesama dengan pola hidup sehat atau upaya-upaya agar tetap sehat nah sekarang hampir berapa ya ini hampir jam 10 saya sudah dari tadi dede sambil bekerja sambil beledian tidak pakai baju begitu kesana kemari menikmati kehangatan sinar matahari pagi yang konon konon saya tidak tahu karena saya bukan orang tenaga kesehatan yang konon itu mengandung memberikan vitamin D yang dibutuhkan untuk kita hangat ini rasanya tetapi selain dede saya juga melakukan upaya menyehatkan diri dengan mengganyangi tetumbuhan yang ada di sekitar sini ya salah satunya adalah ini suruh suruh ya nah saya ambil suruh saya tidak peduli apakah suruh itu muda atau tua pokoknya suruh suruh ini enak konon mempunyai kandungan antiseptik atau antiseptik ya antibiotik atau enak ini siapa tahu setelah mengganyang daun suruh ini ada manfaatnya bagi saya rasanya pedes-pedes gimana gitu rasanya pedes-pedes gimana gitu nah selain suruh di tempat saya ini juga ada yang dinamakan saudaranya suruh sebetulnya cabai jamu ada yang dinamakan cabai jamu daunnya mirip suruh juga dan enak juga rasakan manfaat dari suruh yang dikunyah langsung makgelek gitu ya keren sambil dede lihat ini matahari paginya semlohai hangat meresap semlohai hangat meresap nah ini dia ini ada lihat ada cabai jamu atau cabai puyang kalau enggak salah orang mengatakannya saya tiap hari makan cabai ini satu gitu juga dengan ayat cabai dan juga daunnya nah ini banyak nah ini banyak yang mau mengembangkan menanam cabai jamu silahkan datang ke rumah bapaknya Vito ya hmm saya akan petik satu daun ini lalu lalu mari kita lalu mari kita gak usah cuci-cucian wah di kebun di kebun aja kok pakai cuci-cucian ini ada juga cabainya seperti ini makan sambil menikmati keindahan alam sekitar yang berada di kebun ini membangun sikap positif agar daya imun tubuh itu tetap terbina mari kita berusaha menyiapkan diri jadi kesehatan itu kan bukan hanya masalah raga saja tetapi juga masalah sikis kejiwaan hmm hati gembira adalah obat saudari-saudari karena saya tinggal di desa ini saya berada di antara pisang-pisang hmm hmm dan kebetulan bukan kebetulan saya mengembangkan budidaya belimbing hmm belimbingnya tengah dibungkusi hmm belimbingnya tengah dibungkusi saudara-saudari jadi kesehatan itu bukan semata-mata masalah raga saja just money tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang rohani jadi ketika just money kita tengah menderita sakit akan lebih mudah disembuhkan kalau rohani kita tetap sehat gitu ya yaitu tetap menjaga optimisme sikap positif gitu kan rasa syukur tekat yang kuat untuk segera sembuh dan seterusnya itu namanya ikhtiar usaha kalaupun kemudian setelah berikhtiar berusaha ternyata hasilnya berbeda memang itu mungkin sudah kehendak Tuhan sendiri ya lihat inilah saya berada di kebun belimbing silahkan kalau ingin menikmati belimbing silahkan datang ke tempat bapaknya Vito saya berada di Desa Talangpau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Benggulu Tengah sini silahkan bawa tikar sendiri atau bawa sambel eh sambel ya bumbu rucak atau bumbu lote sendiri atau buat sendiri di bawah ini di bawah pohon-pohon belimbing ini agar imun tubuh terjaga kalau bapak ibu sendirian berada di tengah kebun seperti saya ini ya penggunaan masker tidak tidak diperlukan ya karena ini karena ya tetangganya adalah pohon kecuali kalau ada orang datang saya akan menggunakan masker masker dopel ada orang datang saya akan menggunakan masker ini belimbingnya pendek-pendek nih melenuk melenuk ini namanya belimbing Dewi sekali lagi bapak ibu yang sekarang tengah menjalani isoman tetap jaga sikap positif semangat dan Tuhan pasti akan melihat semua jeripayah kita loh yang barangkali pagi hari ini tengah menjalankan olahraga sambil didih biar hangat biar lega nafasnya selamat menjalani olahraga didih angkat tangan gitu kan mari kita ingatkan paru-paru agar paru-paru itu tidak lupa untuk bekerja kalau paru-paru sambil lupa untuk bekerja dari mana kita dapat oksigen kan saturasi bisa anjlok sampai di bawah 90 itu rotok angel untuk bernafas hmm bapak ibu saya sudah menunjukkan kepada bapak ibu upaya yang bisa dilakukan di kebun ikhtiar untuk menjaga kesehatan yaitu dengan mengkonsumsi daun sirih daun cabai jawa atau cabai puyang itu dan saya rasa karena itu dikonsumsi sejak dahulu kala pasti ada manfaatnya itu saya bukan orang kesehatan jadi saya tidak bisa memberikan argumen medis tentang hal itu namun yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah tetap semangat kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini salam untuk sahabat-sahabat yang sedang isoman ya salam salam sehat mari kita berjuang agar kembali sehat seperti sedia kala salam dari bapaknya Vito mamaknya Vito dan Vito yang berada di tengah kebun salam sehat semangat selamat